Intro Kembali saya Muhammad Solihin Anda menyaksikan Jawa Tengah Daerah yang terparah mengalami kekeringan di 12 kecamatan di Kabupaten Gerobokan adalah kawasan pinggir hutan Lebih dari 700 kepala keluarga yang tinggal di dekat hutan kini sudah mengalami krisis air bersih Kekeringan yang melanda 12 kecamatan di Kabupaten Gerobokan dalam 2 bulan terakhir membuat warga tersebut mengalami krisis air bersih Khususnya di daerah dekat hutan warga sudah kesulitan mencari sumber mata air bersih 700 kepala keluarga kini mengalami kesulitan air bersih lantara sumur milik warga sudah tidak keluar sumber mata airnya Letak geografis yang dekat dengan hutan memiliki tanah yang kering dan berbatu membuat warga susah untuk mencari sumber mata air baru 8 dusun yang kekeringan adalah 3 dusun termasuk dusun ngasem niki Tidak ada sumbernya mas Memang disini itu kalau kekeringan parah sekali Ya daerah sini itu pernah saya bor itu sekitar 150 meter tidak ada airnya Warga kini berusaha mencari bantuan air bersih dari berbagai pihak Tidak hanya dari pemerintah Kabupaten melalui BPBD Gerobokan namun juga melalui kepolisian Polres Gerobokan yang mendapat laporan permintaan bantuan air bersih langsung menerjunkan 3 tanki air bersih dan langsung ludes dalam hitungan menit air habis diserbu warga Jika hingga akhir Agustus ke depan belum ada hujan turun dampak dari kekeringan akan terus meluas Dari data yang dihimpun oleh Polres Gerobokan kurang lebih ada 81 yang mengalami kekeringan Dan yang paling parah adalah daerah dekat hutan seperti kecamatan Karangrayung, Gabus, Kradenan, Toro, dan Geyer Suswanto Saputro melaporkan untuk NET